Dan untuk membahas sanksi bagi pelanggar larangan mudik lebaran 2020 kami akan membahasnya dengan Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa dan Wakil Ketua Ikatan Doktor Indonesia Adib Humaydi dan kami juga masih terus berupaya menghubungi Kakor Lantas Pori Irjenpol Istiono dan pertama saya akan ke Pak Adib terlebih dahulu Sorry dokter Sorry Mbak Anissa Ya baik dokter sejauh ini mudik sudah dilarang mulai 24 April dan akan disanksi tegas pada 7 Mei apakah ini sangat efektif menurut dokter untuk mencegah penyebaran COVID-19? Jadi pada saat kita bicara tentang penyebaran virus penyakit-penyakit menular seperti ini maka ada tiga strategi yang harus dilakukan yang pertama mengontrol sumber infeksinya kemudian yang kedua adalah cut off atau memutus mata rantai penularan terus kemudian yang ketiga adalah memproteksi populasi nah pada saat kemudian kita bicara terkait dengan mudik ya terlepas dari akhirnya disampaikan oleh pemerintah untuk melarang mudik kami dari profesi medis kesehatan sudah kami sampaikan melalui edukasi-edukasi kepada masyarakat dari tiga minggu yang lalu dan yang saya lihat cukup efektif itu untuk memberikan pemahaman sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan mudik ini dan ini saya harapkan juga karena pada saat kemudian kita bicara ada pergerakan daripada manusia dimana virus itu bergerak melalui pergerakan manusia itu maka bukan tidak mungkin dari yuna merah ke yuna kuning atau yuna itu malah yang yuna kuning yuna itu nanti akan menjadi yuna merah juga ini yang saya kira perlu diperhatikan juga dan ketegasan pemerintah pada saat ini paling tidak ada upaya-upaya restriksi, baik itu restriksi perjalanan laut, udara, dan darat yang itu bisa dilakukan oleh pemerintah untuk melarang pemudik-pemudik ini baik, dokter kalau misalnya dilihat dari perilaku masyarakat Indonesia sudah lama sebenarnya diimbau untuk tidak mudik akhirnya larangan keluar dan nanti akan diperlakukan sanksi tegas pada 7 Mei ini tentunya banyak yang colongan mudik dua hari sebelum pemberlakuan yaitu tanggal 24 sejauh ini sejauh mana sih dok kesiapan rumah sakit-rumah sakit daerah jika memang mereka ini membawa virus-virus ini ke kampung halamannya ya itu yang kemudian upaya-upaya yang dilakukan di daerah sebelum bicara di dalam penanganan pelayanan di rumah sakit mereka akhirnya membuat sebuah mendeklare apabila ada warganya yang mudik maka ada proses yang kita sebut dengan isolasi atau karantina dan tentunya ini sebagai filter sebenarnya penapisan karena kalau dibilang 20% masih ada keinginan mudik bukan tidak mungkin 20% ini juga akan memaksakan diri untuk mudik maka mau tidak mau terlepas dari ketegasan yang dilakukan oleh pemerintah pusat kemudian ada sanksi tapi daerah pun tetap harus dipersiapkan untuk kemudian melakukan sebuah proses-proses isolasi dan ini perlu ada upaya-upaya yang dari semua stakeholder termasuk juga masyarakat sendiri karena kita tidak ingin kemudian nanti ada yang terpaksa dia berinteraksi dengan keluarga kemudian berinteraksi dengan masyarakat dan yang paling penting yang harus diperhatikan disiapkan adalah pada saat mereka mudik ada proses dia harus balik mudik ini menjadi problem lagi nanti di baik itu di Jakarta atau di wilayah yang dia akan balik mudik lagi oke baik dokter jadi menurut anda selain mudiknya dilarang baliknya juga harus dilarang ya harus ada aturan yang tegas ya ada sebuah proses yang harus aturannya karena kalau kemudian mereka disana kemudian membawa masalah lagi disini sedangkan disini sudah ada proses untuk PSBB ataupun nanti karantina wilayah maka bukan tidak mungkin nanti upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh satu daerah atau wilayah itu kemudian penyebaran ini akan muncul lagi karena ada proses yang kemudian masih ada pergerakan seperti mudik ini gitu oke baik dokter Adib kalau anda melihat sejauh mana sih kedisiplinan masyarakat Indonesia karena sampai saat ini PSBB di Jakarta besok sudah habis namun penyebaran atau angka positif baru ini di Jakarta masih terus tinggi bahkan sama sekali kurvanya tidak melandai gitu ya jadi saya kira ini kembali lagi menjadi tugas bersama kita untuk melakukan sosialisasi jadi sosialisasi ini penting bukan hanya sekedar rimbawan saja tapi melibatkan seluruh aparat seluruh kelompok masyarakat partisipasi masyarakat jadi kontrolnya bukan hanya dari kontrol pemerintah atau aparat tapi yang penting adalah kontrol dari masyarakat itu sendiri mau tidak mau sekarang kita harus mempersiapkan seluruh kelompok masyarakat di setiap wilayah sampai di tingkat paling rendah RTRB untuk membuat sebuah kampung siaga yang mereka saling mengontrol karena satu orang kemudian tidak patuh maka dia akan bisa mengakibatkan penyebaran itu di satu wilayah dan kita tahu bahwa saat ini penyebaran virus itu sudah mulai banyak masuk di daerah-daerah kampung yang ini perlu sekali partisipasi dari masyarakat baik saya kami juga sudah terhubung dengan Gubernur Jawa Timur Ibu Hoviva Indar Parawansa selamat sore Ibu Hoviva ya selamat sore Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ibu Hoviva kemarin Pak Jokowi Dodo ini dengan tegas melarang mudik bagi semua masyarakat di Indonesia Jawa Timur sendiri sejauh ini seperti apa menafsirkannya apakah setiap border ini akan ditutup untuk pemudik hanya bagi logistik saja atau bagaimana Bu Hoviva jadi sebetulnya ini kan sudah tiga mingguan yang lalu ya apakah himbauan saya sampai mengajak beberapa bupati yang warganya banyak menjadi perantau di Jabodetabek saya juga mengajak Kepala Asosiasi Penjual Sate Madura untuk sama-sama menghimbau jangan mudik di lebaran tahun ini karena pandemi COVID sesungguhnya berbagai himbauan kami lakukan untuk ASN sendiri kita juga sudah mengeluarkan surat edaran sejak 7 April lalu ASN dan keluarganya tidak boleh mudik pada lebaran tahun ini nah kalau misalnya 2 hari lalu Pak Presiden ya kemarin sudah memberikan arahan bahwa dilarang mudik maka tentu harapan kami adalah bahwa ada tindak lanjut yang bersifat imperatif dan memberikan proses untuk bisa memberikan keseimbangan karena ini sudah tidak boleh mudik maka percepatan bantalan sosial bagi para perantau rasanya memang harus bisa diikuti oleh tim teknis lainnya misalnya adalah penyiapan akses secara online kan warga kami misalnya yang di Jabodetabek pasti tidak masuk DTKS DTKS adalah data terpadu kesejahteraan sosial kalau warga kami warga jatim yang di Jabodetabek itu tidak masuk DTKS pasti tidak akan masuk bantalan sosial yang diintervensi oleh kabupaten kota, provinsi maupun berdasarkan PKH dan BPNT oleh karena itu dari bantuan tunai yang oleh kementerian sosial diberi kewenangan kepada gubernur, bupati, wali kota untuk bisa memberikan pemetaan baik yang ada di dalam maupun non-DTKS ini menjadi pintu bagi intervensi seluruh perantau non-daerah dari yang terdampak nah sama halnya kami di Jawa Timur kami menyiapkan radar bansos khusus warga non-KTP Jawa Timur karena kalau yang ber-KTP Jawa Timur relatif sudah terintervensi beberapa macam bantuan BPNTKH, bantuan pangan non-tunai, sembako Ibu Viva ini radar bansos khusus yang tidak ber-KTP Jawa Timur tapi tinggal di Jawa Timur gitu ya bu ya domisili yang terdampak COVID dan ada di Jawa Timur baik silahkan bu dilanjutkan nah sekarang sebetulnya begini sejak tiga bulan, tiga minggu yang lalu maaf, tiga minggu yang lalu pintu masuk ke Jawa Timur satu dari Ngawi dua dari Tuban tiga dari Banyuwangi empat dari Juanda sebetulnya sama ini semua kita sudah menyiapkan pemeriksaan berlapis dari mulai satu Tuban dua dari Ngawi karena kan relatif banyak waktu itu saudara-saudara kita yang akan melakukan ziaroh ke makam-makam wali itu sudah dilakukan pemeriksaan berlapis dipersilahkan mereka kembali sudah seperti itu kemudian untuk masuk ke kabupaten tertentu masing-masing kabupaten juga sudah menyiapkan hanya jalur tertentu ini sudah tiga mingguan yang lalu dari kabupaten untuk masuk ke desa tertentu rata-rata desa itu tiga minggu yang lalu sudah menyiapkan satu saja pintu masuk untuk akses ke desa yang bersangkutan sehingga sebetulnya relatif akan bisa melakukan pemeriksaan berlapis bagi siapa yang memasuki desa apakah mereka perantau dari daerah epicentrum epicentrum ini bukan hanya Jabodetabek sekarang Surabaya bagi Jawa Timur juga sudah epicentrum maka disiapkanlah ruang observasi 14 hari sekarang ini sudah sekitar 86 persen desa-desa atau kelurahan di Jawa Timur yang sudah memiliki ruang observasi yang belum 100 persen tinggal 6 kota dari 38 kabupaten kota di Jawa Timur jadi yang lain 32 kabupaten kota sudah 100 persen desa atau kelurahannya memiliki ruang observasi ini adalah cara yang kami lakukan karena kemarin belum ada pelarangan secara imperatif nah kami bersyukur ketika kemarin Pak Presiden sudah melarang itu berarti nilai imperatifnya pasti akan sangat efektif nah oleh karena itu di titik-titik mungkin terminal kereta airport dan seterusnya pasti tim teknis sudah akan melakukan langkah-langkah pengamanan apa yang diarahkan Presiden baik Ibu Hoviva menuju Jawa Timur itu ada jalur tol maupun arteri sejauh ini apakah ada penutupan di salah satu jalur mungkin tol dipatasi arteri ditutup atau sebaliknya Bu? enggak kan dua saja pintu masuknya satu dari Ngawi satu dari Tuban jadi dari dua titik itu sebetulnya sudah ada proses pengamanan kira-kira tiga minggu yang lalu sudah ada posko bersama ada TNI di situ ada Polri di situ ada Dishub ada Dinkes mereka sudah bergantian di posko pintu masuk Jawa Timur nah disitulah kemudian sudah ada pemeriksaan suhu tubuh nah di beberapa titik kemudian mereka juga yang menginginkan rapid test juga disiapkan rapid test kira-kira begitu baik Ibu Afifah dua hari sebelum larangan mudik diberlakukan pada 24 April daerah harus mewaspadai orang yang mudik colongan sejauh ini Jawa Timur seberapa siap untuk mengatasi orang yang mudik colongan ini Bu? jadi saya mungkin tidak menyebut mudik colongan lah ya masing-masing kita akan tetap menerima kehadiran mereka dengan pemeriksaan berlapis gitu jadi sebetulnya arahan kami adalah tolong tetap tinggal di rumah karena itu untuk kebaikan diri mereka dan keluarganya perlindungan diri mereka dan keluarganya berkali-kali himbauan demi himbauan kami sampaikan tapi insyaallah ketika arahan Pak Presiden sudah terang ini insyaallah akan menjadi efektif bagi mereka dari manapun daerah epicentrum masuk ke desa atau kelurahan di Jawa Timur sekarang ini 32 kabupaten kota sudah 100% mereka punya ruang observasi oke jadi kira-kira yang terpakai sekarang 269 ruang observasi terpakai nah sekarang ini saya minta tolong bahwa untuk bisa mengamankan diri kita melindungi diri kita dan keluarga kita tolong untuk tahun ini kita tidak mudik lebaran posisinya sama apakah yang dari epicentrum ataukah yang dari ASN dari Pemprov kami juga membuat surat edaran ASN dan keluarganya tidak boleh mudik ini sudah pertanggal 7 April yang lalu surat edaran gubernur sudah kami keluarkan baik saya ke saya ke Dr. Adip Dr. Adip kira-kira kalau misalnya dari ini sendiri apa sih saran bagi pemerintah daerah terutama masih ada 24% warga yang ngotot ingin mudik ya jadi tadi sudah disampaikan oleh Bu Kofifa upaya-upaya yang kemudian dilakukan oleh daerah karena mau tidak mau daerah mempersiapkan seperti yang disampaikan Bu Kofifa tadi karena tadi itu masih ada kemungkinan beberapa sekian persen 20% yang ingin mudik pasti ada sekian persennya minimal kalau tidak 10% tetap akan memaksakan itu mudik maka ada proses yang kemudian disiapkan di daerah tapi yang paling penting juga sambil mau izin memberikan masukan juga ke Bu Kofifa atau Bu Gubernur bahwa ada upaya yang juga harus tingkatkan bukan semata-mata itu kemudian hanya di ceksu tubuh Ibu tapi yang paling penting adalah bagaimana proses pengawasan pengawasan apa pengawasan proses isolasi mandiri yang dilakukan baik itu di karantina oleh siapa teman-teman dari melibatkan dokter-dokter puskesmas dengan dinas kesehatan ini menjadi penting sehingga perwilayahan tadi yang disampaikan Ibu Kofifa tadi ada tempat-tempat karantina di beberapa desa itu harus ada pengawasan kesehatan sehingga kalau yang kemudian ada gejala-gejala kesehatan langsung kemudian dibawa ke rumah sakit kemudian tanpa ada proses-proses yang kemudian harus dipercepat untuk segera mendapatkan pelayanan tapi satu sisi keluarga yang ada di situ pun kemudian kita tetap lakukan isolasi baik seperti apa pengawasan isolasi mandiri di Jawa Timur Ibu Kofifa dokter Adip kita akan kembali lagi nanti usaha jadah berikut tetap bersama kami di I News Sore